Ya, jadi untuk era new normal ini, untuk setiap tamu yang datang ke hotel, itu nanti ada screeningnya. Jadi mulai dari awal masuk untuk lobi itu, ada tim kita yang akan nanti untuk cek suhu tubuh menggunakan thermal gun. Lalu di depan itu juga sudah disediakan hand sanitizer, nanti bisa dibantu oleh petugas kami untuk memberikan hand sanitizer tersebut. Nah, ketika masuk area lobi, bagi tamu yang ingin check-in atau memang ingin menggunakan kamar, harusnya biasanya antri di area resepsionis. Nah, itu di depan resepsionis itu sudah kita kasih tanda untuk jaga jarak juga tim kami untuk front office atau resepsionis kami. Itu juga sudah dilengkapi dengan alat penyunggung diri atau APD, mulai dari face shield, masker, dan juga sarung tangan atau handbook dari karet biasanya. Ya, untuk masa-masa beberapa bulan kebelakang ini, 1-2 bulan ini memang gunian atau tingkat alpokensi waten memang masih belum normal. Tapi sekitar 1 bulan kemarin sudah mulai ada peningkatan. Untuk event atau kegiatan juga sudah mulai ada pergerakan, jadi mulai dari event akad nikah, lalu juga event meeting, itu yang small meeting yang hanya beberapa orang saja. Dan itu pun juga kita tetap pemberlakuan untuk physical distancing atau social distancing. Dan semua tamu atau semua pengunjung yang akan memasuki area hotel itu wajib menggunakan masker. Sedangkan untuk operasional kita, kalau misalnya dulu itu menggunakan buku menu konvensional, kalau sekarang untuk era baru normal ini atau new normal ini, tamu kita akan berikan scan barcode. Nah, seperti itu. Jadi QR-codenya itu bisa di-scan oleh tamu dan nanti tamunya tersebut bisa melihat menu tersebut di handphone mereka masing-masing. Kita yakin pelan-pelan ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan atau tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh WHO. Kita mengalirkan menu baru yang kita namakan imun butter food. Jadi imun butter food ada tiga item yang kita keluarkan. Contohnya seperti sup ayam temulawak, kemudian nasi goreng rempah, kemudian bebek makalas. Bahan dari pon-pon semua, contoh seperti kemudian lengkuas, kemudian jahe, kemudian temulawak, kemudian kunyit, kemudian ada serai juga. Daun jeruk, jeruk limau gitu. Gimana cara kita mengeluarkan menu yang berasa cita rasa yang rasanya enak juga mempunyai imun yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!